Selain itu, PT ASDP Telaga Punggur juga menyiapkan 20 unit kapal penyeberangan. Seluruh kapal tersebut telah dipastikan kelengkapan fasilitas hingga keselamatan penumpang. Menghadapi arus mudik lebaran Idul Fitri 2024 mendatang, PT ASDP Telaga Punggur telah mempersiapkan pelayanan terbaik, baik sarana dan prasarana pelabuhan hingga armada kapal untuk penyeberangan. Untuk menghadapi lonjakan penumpang, ASDP telah mempersiapkan 20 unit kapal yang siap dioperasikan, yang sesuai dengan standar pelayaran dengan mempertimbangkan fasilitas hingga keselamatan penumpang. General Manager PT ASDP Telaga Punggur Nana Sotisna menyampaikan, pada lebaran nanti PT ASDP Telaga Punggur akan mengoperasikan 11 kapal untuk penyeberangan. 4 unit untuk penyeberangan Punggur Uban, 3 unit untuk Punggur Kuala Tungkal, 2 unit Punggur Seiselari, 1 unit Punggur Dabo, dan 1 unit Punggur Tanjung Balai Karimun. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang, ASDP juga menerapkan port time dari 1 jam menjadi 45 menit. Pertama, kesiapan dari PT ASDP Indonesia Terdipersiru Cabang Batam untuk menghadapi angketan debaran 2024. Misipnya, armada sudah disiapkan semuanya. Tentunya, ASDP ini dan JN Ferry ada 20 unit kapal, maksud kami 20 kapal, namun yang dioperasikan untuk di Punggur dan sekitarnya sini 11 kapal. 12 kapal itu pertama untuk 4 unit untuk Punggur Uban, 3 unit untuk Punggur Kuala Tungkal, untuk 2 unit Punggur Pak Ning atau Seiselari, 1 unit untuk Punggur Dabo, dan 1 unit Punggur Tanjung Balai Karimun. Itu kesiapan armadanya. Dan armada ini, armada kapal-kapal IPT STP ini juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari masuk docking. Sehingga untuk menghadapi angketan debaran, artinya sudah kesiapannya dan sangat reksik sekali, dan itu pun sudah dirancek dengan PPTD. Untuk tentang keselamatannya, tentang fasilitasnya, sehingga kalau sudah keluar, sudah beroperasi, berarti standar pelaniminimumnya sudah sesuai dengan PPTD. ASDP Telaga Punggur memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada Hamin 3 Idul Fitri. Sementara untuk lonjakan penumpang, diprediksi meningkat 40% dari tahun lalu. Demikian Bangun Selenra melaporkan dari Batam.